Ada beberapa tantangan pada musim kemarau, yaitu yang pertama adalah temperatur lingkungan yang tinggi atau suhu yang tinggi, kemudian kelembaban, kelembaban di musim kemarau itu biasanya rendah ya Bapak Ibu. Kemudian amplitudo temperatur harian, amplitudo itu adalah perbandingan antara suhu tertinggi dengan suhu terendah pada 1 hari atau 24 jam, itu jaraknya terlalu jauh. Kemudian kepadatan kandang, ini yang biasanya terjadi di ayam pulet maupun di kandang baterai yang 1 kotak isi 2 atau isi 3, ini memang perlu diperhatikan. Kemudian ventilasi yang buruk, ventilasi yang buruk ini adalah jika lokasi kandang kita ini banyak hambatan seperti tembok tinggi, ataupun pohon-pohon yang berada di sekeliling kandang yang menutup angin dari luar masuk ke dalam kandang. Nah ini juga menjadi masalah di musim kemarau karena panas yang berada di dalam kandang ini tidak bisa keluar atau tidak bisa dikeluarkan melalui angin dari luar. Kemudian, ini adalah slide thermal neutral zone atau biasa disebut dengan TNZ. TNZ ini adalah suhu yang ideal untuk tinggal ayam maupun untuk produksi ayam. Biasanya di angka 19 sampai 27 derajat celcius. Jadi tinggal laku untuk mengatur pelepasan panas ayam di suhu TNZ ini biasanya sedikit panas yang dibuang. Jadi ayam masih nyaman, sedangkan kalau sudah di atas itu, yaitu sampai di 32 derajat celcius, ayam sudah merasa heat stress dan sudah mulai merasa kepanasan. Jadi ayam harus meningkatkan pelepasan panasnya pada suhu tersebut. Dan kebanyakan kalau suhu tubuh ayam sudah mencapai lebih dari 42 derajat celcius, suhu rektalnya, ini biasanya ayam akan mengalami heat stroke dan akan menimbulkan kematian. Nah, begitu. Sedangkan suhu dingin atau yang dirasakan cold stress oleh ayam itu biasanya di bawah 15 derajat celcius. Jadi pada kondisi demikian, ayam harus memproduksi panas tubuhnya, agar ayam tetap dalam keadaan stabil secara metabolismenya. Jadi ada batas suhu atas, ada batas suhu bawah. Jadi idealnya memang di tengah-tengah, tapi biasanya kalau di musim kemarau ini, yang batas atas ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini adalah tabel heat index, Bapak Ibu sekalian. Jadi hubungan antara suhu dan kelembaban. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan angkanya antara suhunya dan juga kelembabannya dengan alat. Nah, biasanya alat yang dikandang itu tersedia termohigrometer ataupun sejenisnya. Banyak yang jual di pasaran. Nah, ini di sini adalah untuk angka suhu, suhu lingkungan. Dari 20 sampai 38, ini kita bisa dijadikan sebagai acuan. Kemudian ini adalah kelembabannya atau relative humidity dalam satuan persen. Nah, ini bisa dilihat di alat termohigrometer, biasa dikandang juga disediakan sebagai alat kontrol. Nah, ini adalah sebagai simbolnya atau sebagai definisinya warna hijau, yaitu heat index di bawah 70, ini ayam masih nyaman. Jika perbandingan antara suhu dengan kelembabannya ini masih di zona hijau, berarti ayam masih dalam kondisi nyaman. Jadi, ayam masih berproduksi secara baik. Nah, ini tidak ada masalah kalau heat indexnya nanti jatuh di zona hijau. Kemudian, pada angka yang konding ini, alert, atau biasanya diartikan sebagai waspada. Nah, di sini nilainya ini ayam sudah mulai mengalami heat stress, jadi harus ada upaya yang kita lakukan untuk mengurangi tingkat stress panas ayam. Bisa dengan cara menambah jumlah kipas atau menambah kecepatan angin. Kalau kita memiliki kipas di dalam kandang, atau membuka ventilasi, menambah ventilasi, itu juga merupakan salah satu upaya untuk menurunkan panas di dalam kandang atau di lingkungan. Kemudian, yang ketiga adalah yang warna oranya ini adalah danger atau bahaya. Nah, ini ayam sudah mengalami kondisi heat stress yang menengah atau di tengah-tengah. Nah, jadi nilai heat indexnya itu 76 sampai 81. Kalau sudah dapat di sini, kita harus lebih memperhatikannya lagi. Pertama, tingkah laku ayamnya apakah sudah mulai penting. Kalau sudah mulai penting, harus ada upaya menambahkan kipas. Kalau kandangnya close house, kecepatan anginnya minimal di 1,8 atau sampai 2,0 meter per second. Itu bisa diukur minimal di 2,0 meter per second. Kalau kandangnya open house, Bapak Ibu bisa menambahkan positive fan atau kipas angin tambahan di dalam kandang. Kalau bisa, yang bisa swing, bisa bergerak ke kiri dan juga ke kanan, supaya udara di dalam kandang itu bisa tercampur, teraduk, dan bisa didorong ke luar kandang. Jadi, kita mengupayakan agar kondisi di dalam kandang panasnya bisa keluar dan suhu bisa turun secara perlahan-lahan. Nah, ini adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan dengan cara melihat tabel heat index ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang berwarna merah ini adalah heat indexnya di atas angka 81. Jadi, kalau nanti misalkan suhunya 36, kemudian relative humidity-nya di 75, maka akan dapat di 91. Nah, ini justru ini yang akan darurat, emergency Bapak Ibu. Jadi, harus ada upaya secepat mungkin untuk menanggulangi hal ini. Nah, ini ayam sudah mengalami kondisi stres panas yang ekstrim, jadi harus ada upaya-upaya yang kita cegah dulu. Tidak ada pemindahan ayam, pindah kandang pada kondisi seperti ini. Kemudian, tunda dulu vaksinasinya, karena pada kondisi tersebut suhu lingkungan sangat panas, ayam stres panas ekstrim. Jadi, tidak disarankan untuk melakukan vaksinasi pada suhu demikian. Kemudian, pada suhu tersebut, pada waktu tersebut, juga tidak boleh diberikan pakan. Jadi, kalau misalkan pada pukul 2 siang itu heat indexnya tercapai di zona merah, maka tidak disarankan untuk diberikan pakan, Bapak Ibu. Karena nanti, pakannya itu, kalau dimakan nanti akan dikeluarkan secara, energinya akan dikeluarkan secara evaporatif, non-repenting, pernafasan nanti kita akan kehilangan kilokalorinya setiap kali ayam bernafas. Kemudian, kurangi intensitas cahaya apabila kandang kita itu terlalu terang, untuk mengurangi aktivitas ayam di dalam kandang. Bisa, Bapak Ibu, tambahkan jaring atau paranet di samping kandang untuk mengurangi aktivitasnya, terutama di kandang open house ya, Bapak Ibu. Ini juga salah satu upaya untuk mengurangi intensitas cahayanya. Nah, ini adalah contoh, jika suhu di 32 derajat dan kelembaban di 75%, maka heat indexnya tercapai di angka 85. Dan ini adalah zona merah, Bapak Ibu. Harus ada antisipasi darurat yang harus kita lakukan, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian, suhu di 32 derajat, sedangkan kelembabannya di 35%, maka heat indexnya akan memiliki nilai di 78 atau berada di zona oranye. Nah, zona oranye ini adalah bahaya, bahaya sama seperti yang saya katakan tadi, harus menambahkan kipas positifan untuk kandang open house, dan juga menambahkan kecepatan angin, kecepatan kipas, kalau di close house, di minimal di 2,0 meter per second. dan juga mengurangi juga pakan pada siang hari, ya Bapak Ibu, terutama. Itu juga salah satu upaya untuk mengurangi stres panas pada ayam. Apa itu heat stress? Heat stress adalah sebuah gangguan stres yang terjadi akibat kondisi suhu udara lingkungan melebihi suhu normal. Jadi, suhu normal ayam tadi sampai 27 derajat, ya Bapak Ibu, 15 sampai 27, di atas 27, 28 ke atas, ayam sudah tidak mampu untuk menyeimbangkan antara produksi panas sebagai produksi, ataupun produksi panas untuk pembuangan panas tubuhnya. Kiir, Terima kasih.